Halo, selamat datang di Freeny Motaro Channel, apa kabarnya? Selamat datang di Freeny Motaro Channel, selamat datang di Freeny Motaro Channel, hari ini kita akan iseng ya, temanya iseng-iseng nyenengin gitu ya. Siapa yang suka kepoin medsos kamu? Nah ini kita mau lihat ya, kita mau intip, sebenarnya dia tuh intinya kenapa sih kepoin, stalkingin medsos kamu, bisa jadi orang tersebut kamu kenal ya, di kehidupan fisik ya, tidak di dunia maya ya, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi ada orang yang dari masa lalu kamu, yang masih suka sama kamu, atau ada yang idolain kamu gitu loh ya, jadi dia suka stalkingin kamu ya, seperti itu. Nanti kita lihat ya, seperti karakternya ya, terus kalau kamu kenal sih bisa sih kelihatan hati zodiacnya apa ya, seperti itu. Nanti terakhir baru kita buka chums ya, oke, ada 4 pile ya, pile 1, pile 2, pile 3, pile 4 ya, seperti biasa ini adalah jenna reading, jadi tidak mungkin 100% resonate ya. Jadi kalau satu nggak resonate, kamu boleh pilih yang lainnya, apabila satu pun nggak resonate, berarti reading ini bukan untukmu ya. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian mendengarkan dan menonton video ini, semuanya dikembalikan kepadamu, Freeny Motaro tidak bertanggung jawab ya, makanya harus bijak dan setiap mengambil keputusan. Oke, Freeny Motaro juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sering like, sering komen, udah subscribe, sering nonton, makasih banyak ya, I love you all. Dan bagi yang belum, please subscribe ya, bagi yang belum menentukan, mau pilih yang mana, tau saja videonya, aku akan mulai dari pahas 1 ya, oke, see ya. Halo pahas 1, tadi kamu pilih ini ya, 9 of 1, ya bisa jadi 9 of 1 ini sebenarnya orang yang, Senang banget gitu ya, sepertinya nongkrong di mesos kamu gitu loh, ngeliatin kamu tuh update-nya apa, ya terus foto-fotonya seperti apa gitu loh. Bisa jadi mungkin yang pilih file 1 ini, yang pilih 9 of 1 ini, kamu tuh aktif di media sosialnya, Facebook, Twitter, Instagram, ya mungkin Snapchat, apalagi ya, bisa jadi mungkin TikTok ya, sekarang ini lagi trending ya. Jadi dia tuh sepertinya nungguin aja, kamu kalau update terbaru, dia langsung liat ya, seperti itu. Nah nanti kita lihat, sebenarnya si dia ini ya, si seseorang yang stockingin kamu ini sebenarnya maunya apa sih ya, kita lihat ya, baru setelah itu kita lihat misalnya karakterisinya seperti apa ya, ya agar kamu bisa nebak nih, sebenarnya siapa sih gitu ya, oke kita buka ya, sebenarnya itu maunya apa sih ke kamu, kok stockingin kamu terus ya. Oke, ada di sun ya, ada 4 of swords, ada 9 of cups, dan 10 of 1, oke, 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 oke. Oke, jadi sepertinya ya, bisa jadi, apa ya, si dia yang sering stockingin kamu itu, bisa jadi dia adalah seseorang yang kamu kenal ya, bisa jadi ya, cuma satu lagi. Jadi, orang yang kamu kenal, sepertinya sih ya, ada sesuatu di antara kalian gitu loh ya, ada sesuatu di antara kalian, sehingga si dia itu ya, seseorang itu kayak, kayak, kalau mungkin dia ketemu atau komunikasi sama kamu, dia sungkan gitu loh ya, karena energi 10 of 1, karena energi 10 of 1 ya, coba aku, karena energi 10 of 1, jadi dia sebenarnya ya, makanya dimantau dari balik layar ya, dia itu sebenarnya ingin baikan, bisa jadi seseorang dari masa lalu kamu, kamu, sepertinya dulunya tuh kamu akrab ya, dulunya tuh kamu sering hangout bareng ya, tapi ada satu masalah ya, sehingga bisa jadi kalian itu komunikasinya terbatas banget gitu ya, komunikasinya terbatas banget, atau kamu putus komunikasi ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ada 9 of 1, ada 10 of 1 juga ya, makanya disini sepertinya si dia mungkin nunggu-nunggu kesempatan, atau nunggu-nunggu, ada suatu pencerahan di dirimu, untuk bisa jadi mungkin kalian baikan gitu loh ya, karena disini ada yang di desain ya, di mana sepertinya kalian bercengkerama gitu, dan sepertinya si dia tuh menunggu, ada sesuatu keajaiban terjadi ya, ada sesuatu keajaiban terjadi, sehingga kalian tuh berdua happy lagi, ya hangout lagi gitu loh, bisa jadi ini, dalam konteks pertemanan saja ya, bisa jadi juga dalam konteks, sepertinya ada romansa cinta, sepertinya gitu ya, jadi sepertinya si dia tuh nunggu aja, nunggu mungkin siapa tau, kalau si dia likes, apa namanya, status kamu, atau foto kamu, atau apapun itu, dia dapat perhatian dari kamu, ya, coba nanti aku buka lagi ya, sebenarnya masalahnya itu, apa ya, lebih jelas ya, tapi bisa jadi si energi pecah ya, bisa jadi emang, kamu temenan ya, terus biasalah kalau temen ya, ada yang, ada yang, salah pendapat, ya ada yang, ada yang, misunderstood itu, berarti apa ya, ada yang salah penerimaan, apa sih, salah tangkep, bisa jadi ya, ada salah tangkep, kayak gitu-gitu loh ya, tuh, 4 of 1, oke, ya ada, kamu ada berantem-berantemnya dulunya, sepertinya, cuma satu lagi ya, cuma satu lagi, oke, sepertinya sih aku merasa ya, yang sering kepoin kamu itu, kebanyakan ya, temen hangout, temen hangout gitu loh ya, ya, jadi disini sepertinya, si dia tuh terpukul banget ya, oleh suatu peristiwa sepertinya ya, oleh suatu peristiwa yang membuat dia sepertinya gak siap gitu loh, bisa jadi mungkin, si dia mengatakan sesuatu yang membuat kamu ngenak, ya, bisa jadi dia gak sengaja, ya, atau mungkin kamu mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang menurut kamu gak apa-apa, tapi dia terimanya beda ya, gitu, karena disini ada tower moment, mungkin dari situ kamu putus hubungan, atau putus komunikasi, atau udah gak jadi temen hangout lagi gitu loh, ya bisa jadi ya, ya, karena disini masih ada energi five of swords ya, ada five of swords ya, dimana sepertinya kalian itu, sepertinya masih ada sesuatu yang kalian belum selesaikan ya, ada suatu argumen, atau suatu beda pendapat ya, beda pandangan yang belum kalian selesaikan gitu, ya disini sebenarnya kamu nya, aku lihat sih, masih punya teman lain lah selain si dia ya, bisa jadi ya, mungkin itu juga membuat si, si, yang suka kepoin kamu itu, penasaran ya, gitu, penasaran, ya mungkin di dalam hati yang paling dalam, ya, sepertinya sih dia tuh kayak berkontemplasi gitu loh, kenapa sih gue dicueke, kenapa sih gue sekarang gak pernah diajak hangout lagi, kayak gitu, ya, gitu, kalau kamu kenalnya baik, ya, si dia ini banyak energi Gemini Libra Aquarius, ya, gitu, ada juga energi water sign, ya, Cancer Pisces Scorpio, oh iya, dan banyak energi Aries Lio Sagittarius, ya, gitu, kalau ciri-ciri fisiknya ya, kalau feminim, dia tuh orangnya rambutnya agak panjang gitu, ada yang diponi, ya, ada yang rambutnya agak keriting, ya, kalau udah berumur, dia tuh rambutnya udah ada yang memutih, ya, agak pendek rambutnya, ya, kalau maskulin, sepertinya kalau maskulin, ya, sebentar ya, maskulin aku harus buka lagi nih, kalau maskulin, ya, kalau fisiknya, nine of one-nya kamu sampai dua kali, loh, nine of one, oke, coba kita lihat, ya, fisiknya kalau, kalau maskulin, ya, kalau maskulin, sepertinya, ya, dia itu orangnya tuh sedang perrawakannya, ya, rambutnya aneh agak gondrong, kayak rocker style, gitu, dan kayaknya nyureng gitu, loh, apa ya, nyureng itu kayaknya, mukanya serius, ya, kalau orang Sunda pasti tahu nyureng, ya, pokoknya mukanya serius, gitu, loh, ya, terus satu lagi, kalau yang maskulin, ya, bisa jadi, ya, berarti ada agak hitam-hitam, gitu, ya, ada yang tegak juga, ya, badannya, gitu, loh, terus kenalnya di mana, ya, dia teman hangout kamu, ya, gitu, maunya apa, ya, seperti aku bilang, seperti dia ingin, sepertinya, ada suatu pembicaraan di mana nanti kalian seperti dulu kalah sebelum ada perdebatan, ya, coba aku jelaskan lagi, ya, aku buka lagi, sebenarnya dia maunya apa, ya, tadi sih sekilas aku udah lihat, sebenarnya dia tuh, apa ya, sepertinya sih masih ada rasa kesal, ya, masih ada rasa marah, ya, ya, seperti itu, tapi dia kebebanan, karena sebenarnya dia inginnya bahikan, gitu, ingin ini bercengkerama lagi, ingin hangout lagi sama kamu, ya, coba, dia maunya apa sih, ada The Hangman, oke, ada King of Swords, ada Temperance, oke, oke, jadi jelas ya, dia maunya sih, dia tuh maunya, ya, eh, kamu tuh punya, punya pandangan lain terhadap dia, gitu loh, jadi maunya tuh, kamu melihat dari sisi dia, gitu, jadi maunya dia, kamu itu mengerti lah, kenapa dia berbuat seperti itu, nah, sepertinya sih itu, ya, makanya di sini ada The King of Swords, seperti dia tuh ingin menegaskan sesuatu, yang bisa jadi, udah menjadi unok-unok dia, gitu, ya, ingin memberitakan sesuatu, sehingga kamu tuh punya pandangan lain terhadap dia, dan ingin mengembalikan suasana seperti dulu lagi, gitu, ada ini sih ini, The Temperance, ya, oke, mudah-mudahan sih kamu tahu siapa orangnya, ya, dan mudah-mudahan sih aku doakan, ya, apalagi kalau kalian temenannya baik, ya, mudah-mudahan kalian tuh memenuhkan jalan, agar kalian bisa berteman lagi, ya, oke, oke, nah, sekarang aku mau buka, jam, siapa-siapa tuh cocok, ya, tapi ini iseng aja, ya, namanya aku iseng, ya, mudah-mudahan sih, kamu dengan adanya video ini, jadi tahu ya, oh, ternyata dia pengen baikan, gitu, ya, tuh ada Miss You, oh my God, baru aku buka Miss You, someone Miss You, ya, atau You Miss Him or Her, ya, ada Pisces, ya, ada I, ada angka 2, ya, ada no, and then you have to say no, atau kamu masih berpikiran untuk tidak mau kembali lagi, eh, tidak mau kebaikan lagi, ya, tapi disini dia kangen sama kamu, atau kamu kangen sama dia, ada 3, ya, 3, 2, 2, 3, ada 4, 2, 3, 4 ada beach, ya, ada 7, ada yes, ada yes, ada no, ya, berarti kamu musti milah-milah apa yang harus kamu katakan ada 9 3, 4, 2, 3, 4, 9, Pisces, ya, sampai 3 kali, ya, Allah, ini orang C, ya, 7 dan 1 1, 2, 3, 4 ya, oke ya, makasih banyak sudah nonton, ya, jangan lupa, loh, kasih aku lagi, jangan lupa juga untuk subscribe lagi yang belum, bye Halo, file 2, tadi kamu pilih as of one, ya, the lady with the red hair oke, disini sepertinya, ya, seseorang yang suka kepoin kamu, ya, di medsos, yang sering nongkrong-nongkrong di medsosnya kamu, instagram, facebook, snapchat, atau tiktok kamu, ya, yang suka nungguin kamu update-nya apaan, gitu ya, dia tuh, sebenarnya, kamu itu inspirasinya dia, gitu loh, ya, karena dia bisa jadi mungkin, kamu orangnya dandan, ya, mungkin kamu orangnya tuh, apa ya, menyenangkan ya, bisa jadi, mungkin dia ingin niru-niru cara kamu dandan, ya, ingin niru-niru, bisa jadi, oh, kamu hangotnya kemana sih, aku kesana juga, ah, bisa jadi seperti itu, ya, nah, bener nggak, coba kita lihat sebenarnya, dia tuh maunya apa sih, ya, oke, sebelum kita lihat kelihatan ke fisik atau karakter, atau mungkin kalau kelihatan juga zodiac, ya, dan kamu kenalnya tuh apa, gara-gara ada dulu pernah dekat secara relationship, ya, atau cuman temen, ya, oke, ada the strength oh my god ada the nine of swords, ya, oke satu lagi dia maunya apa sih king of pentacles, ya, oke terus satu lagi, ya the moon oke, oke jadi disini, ya, tadi aku kan nanya sebenarnya dia maunya apa sih, ya, bisa jadi dia tuh, ya, kamu super inspirasinya karena dia sebenarnya naksir sama kamu, ya, dan dia naksirnya tuh berat, gitu, gitu loh, sepertinya sama kamu, ya, ada energy nine of swords, ya, gitu, tapi dia tuh nyantai aja, dia tuh sabar, sepertinya menungguin kamu, gitu, atau stalking kamu di mesos, atau bisa jadi juga di kehidupan nyata, ya, di dunia di dunia nyata, gitu loh, bukan di dunia maya bisa jadi emang kamu udah tahu loh siapa orangnya, ya, bisa jadi ini orangnya ini udah, udah, udah pernah sepertinya menyatakan cintanya sama kamu, ya, tapi sepertinya dia masih menunggu jawaban dari kamu, karena energy the moon ya, jadi dia belum apa ya, belum dapat jawaban dari kamu, sepertinya, gitu loh tapi dia nyantai aja, ya, nunggu, sepertinya, ya, nunggu nyantai, tapi dia kepikiran terus, ya, kepikiran terus, gitu loh dan dia tuh sepertinya sabar emang orangnya, ya, ada energy strength, ya, bisa jadi dia tuh orangnya emang sayang sama kamu, ya, ada energy strength, ada energy ten of pentacles, ada rasa dia sama kamu, gitu loh, ya di sini, sepertinya si dia ini, ya, bisa jadi emang kamu kenal, makanya di sini aku bisa bisa lihat, deh sepertinya dia tuh, ya, zodiacnya itu Capricorn Taurus Virgo, ada juga yang Aries Leosagitarius, ada Gemini Libra Aquarius, ya, gitu kalau lihat dari fisik, ya, kalau lihat dari fisik sepertinya ini orang, ya, udah dewasa, ya, kebanyakan, ya, udah dewasa jadi dia rambutnya tuh yang udah agak gemutih, gitu rambut, orangnya tegap, ya, orangnya tegap gitu, ya, agak-agak gemuk sedikit, ya, ada juga yang kalau masih agak mudaan, ya dia orangnya juga sedang aja perawakannya, rambutnya ada yang ala-ala boy band, gitu loh ada juga yang agak-agak cepat, ya kalau feminim, aku lihat dia rambutnya agak pendek, ya kayak model di Bob, ada yang panjang semampai, gitu, ya perawakannya sedang, ada yang agak gemuk, kecil, gitu, ya gitu oke fisik sudah, ya, karakter tuh orangnya dia sabar aja dia ke poin kamu, dia sabar ya, coba kita buka beberapa kartu lagi untuk klarifikasi, ya coba sebenarnya kamu gimana, ya kamu kenal gak sama orang ini, ya coba kita buka, ya karena sih langsung kelihatan sih orangnya emang senang sama kamu gitu loh dan dia kalau emang kamu terima, ya bisa jadi ini orang serius loh sama kamu oke, ini kan aku lihat kamunya, ya di sini sepertinya kamunya itu ada sih, rada rasa senang, ya tapi kamu seperti masih terkukum mungkin, ya mungkin, ya aku merasa mungkin karena kamu sedang fokus ke hal yang lain atau kamu sudah ada yang punya gitu loh tuh ada Ace of Pentacles Ace of Swords sebenarnya kamu suka juga sama si dia yang suka stalking-stalking kamu oh Ace of One mah dua kali, ya Ace of One mah dua kali Ace of Pentacles Page of Swords Ace of One ya, berarti ini bisa jadi ini energinya energi muda energi baru, ya berarti bisa jadi dia mungkin baru kenal sama kamu bisa jadi kenalnya ini aku rasa bisa jadi mungkin emang di medsos, ya bisa jadi, ya gitu atau bisa jadi kamu kenal si dia ini dari masa lalumu dimana kamu menempuh suatu pendidikan, ya bisa jadi dari sekolah gitu atau pernah networking bisa jadi networking juga bisa, ya di sini si dia ini sepertinya orangnya ya agak gak nyeni agak-agak senang ke seni sepertinya, ya kalau kalau aku boleh nebak sepertinya senang-senang ke nyeni bisa jadi juga dia tuh into apa ya into food and beverage gitu loh sepertinya dunia ini dunia dunia karirnya gitu tapi, ya di sini ya sebenarnya dia tuh bisa jadi kepedean ya, mungkin makanya kamu di sini masih ada energy two of sorts masih terberenggu kamu nya, ya sepertinya dia tuh bisa jadi kepedean jadi kamu agak ragu-ragu ya coba aku buka ya gimana sih potensinya kira-kira tentang si dia ya kamu nanti reaksi potensinya gimana sih reaksinya kan di sini kamu masih ragu-ragu ya coba aku buka ya kamu masih setia tuh kan setia bisa jadi mungkin kamu udah ada yang punya ya hmm terbelah coba satu lagi ya seperti sih ada yang terbelah oke jadi sebagian besar yang pilih file ini sepertinya kamu ya, aku merasa aja coba nanti kamu komen ya sepertinya kamu udah ada yang punya atau kamu sudah menancapkan hatinya kepada seseorang di sini kamu sepertinya nggak nggak terima si dia gitu loh dan sepertinya nantinya itu sepertinya ada potensi kamu kayaknya membuat si dia patah hati ya gitu gitu bisa jadi juga kamu sudah seperti sebenernya ya agak riskan agak agak risik gitu loh menerima perhatian dari si dia di maistros kamu bisa jadi mungkin dia sering komenin kamu dia sering like status kamu ya seperti itu hmm ya coba sekarang aku baru melihat ini ya ehh charms ada u ada 1 ada 6 ada 6 ada D 2 ada Capricorn ada 8 ada i ada 4 ada Libra ada M Plain bisa jadi orang jauh ya yang seneng sama kamu Aquarius bisa jadi emang aku sih merasa ada sebagian yang pilih file ini itu emang kamu kenal di Mesos ada Virgo ada C oke ya file Ace of One file 2 terima kasih banyak sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya bye Halo file 3 tadi kamu pilih The Hermit ya bisa jadi si The Hermit ini digambarkan dia bawa lentera ya bisa jadi emang seseorang ini emang orang yang penasaran sama kamu ya bawa-bawa lentera gitu loh ingin mendapatkan pencerahan sepertinya kamu tuh gimana sih ya bisa jadi gitu bisa jadi ini kamu di di Mesos itu gak terlalu banyak aktif ya bisa jadi mungkin kamu sedang-sedang aja tingkat tingkat aktivitasnya jadi tidak selalu setiap hari update status gak setiap hari posting sesuatu ya misalnya foto atau apa jadi kamu disini sepertinya aktivitasnya biasa saja ya tidak terlalu aktif makanya sih dia tuh penasaran sepertinya ya coba kita lihat ya sebenarnya dia maunya apa sih stalking-stalking kamu kepoin kamu di Mesos ya oke oke ada 3 of 1 9 of swords ya 3 of pentacles ada temperance ada 9 of 9 of cups ya oke oke jadi sini sepertinya ya karena ada energy 9 of swords ya bisa jadi seseorang ini pernah kamu mungkin secara tidak sengaja ya atau sengaja kamu pernah nyakitin dia ya bisa jadi emang sebagian yang pilih file ini bisa jadi ya karena ada pernah ada relationship pernah ada cinta ya sepertinya atau bisa jadi ada 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 di kerjaan teman kerja ya gitu di sini sepertinya seseorang ini ya kenapa dimakanya dia kepoin kamu ya di Mesos sebenarnya dia tuh ingin berdamai sama kamu gitu loh dia ingin apa ya memulai sesuatu lembaran baru sama kamu jadi sebenarnya dia tuh ingin melupakan apa yang udah terjadi di belakang gitu loh bisa jadi kalau relationship kan seperti itu mungkin kamu putus ya bisa jadi mungkin kamu marah nah dia ingin memperbaiki itu ya gitu atau emang seperti tadi aku bilang ada juga yang sedikit ya yang pilih file the hermit ini kamu tuh dulu pernah kerja bareng sama dia bisa jadi mungkin namanya kerjaan ya pasti ada dong beda pendapat ya beda pandangan nah disitu bisa jadi mungkin kamu agak-agak aduk argument ya mungkin you say something that hurt atau sebaliknya gitu ya mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau melakukan sesuatu yang sepertinya menyakitkan nah sepertinya dia ingin memperoleh keseimbangan hidupnya lagi berdamai denganmu sepertinya gitu loh yang aku tangkep coba sekarang aku mau lihat kamu nya gimana ya eh sepertinya sih aku kamu tau deh orangnya siapa ya coba aku lihat kamu nya gimana the star hmm oke oke six of pentacles oh my god oh my god bisa jadi ya karena ada the star ada energy the magician seseorang ini pernah ada di kehidupanmu ya gitu bisa jadi dulunya kamu misalnya ya pacarannya udah lem banget sama sama seseorang yang soko kepoin kamu ini atau bisa jadi kamu udah pernah berumah tangga sama si dia dan kamu cerai gitu loh makanya disini sebenarnya kamu tuh udah nyantai ya ada energy the star energy the magician bisa jadi kamu sama si dia tuh dulunya berat banget ya hubungannya ya bisa jadi toxic bisa jadi seperti itu ya dan kamu tuh sepertinya si dia sama kamu bertemu gitu berlintasan di suatu jalur kehidupan bisa jadi emang itu pelajaran buat kamu agar kamu menjadi a better version of you gitu ya menjadi seseorang yang jauh lebih baik gitu ya jadi disini bisa jadi ini berat nih ya makanya disini kamu tertalik oleh the hermit ya dimana kamu emang sebenarnya kamu mendapatkan pelajaran ya mendapatkan penerangan di dirimu ya dengan ketemunya si dia tapi si dia sebenarnya masih penasaran sama kamu si dia ini ya sepertinya sih kamu ketau siapa si dia ini ya yang sebagai poin mensos kamu dia itu zodiacnya ya kalau mulai aku tembak itu ada di Capricontorus Virgo ada di Cancer Pisces Scorpio ada juga deng yang Gemini Libra Aquarius ya gitu dia masih mikirin kamu loh dia masih masih sepertinya sih mungkin masih masih apa ya masih ada rasa mungkin ya kalau kamu sepertinya kamu udah terbebas ya kamu udah terbebas dari hirup pikuknya dulu kamu sama dia seperti apa gitu ya kalau dari fisik aku lihat ya kalau feminim ya kalau feminim itu rambutnya sebahu gitu ada yang keriting ada yang lurus ya ada yang rambutnya tuh agak keriting kalau yang udah dewasa gitu rambutnya udah agak putih keriting pendek ya ada yang juga rambutnya panjang ada yang agak gemuk ada yang agak kurus ada yang sedeng ya kalau maskulin ada juga ada yang rocker style ya ada yang sepertinya dia tuh punya facial hair ya facial hair kalau yang udah dewasa tentunya pasti rambutnya udah agak agak memutih gitu oke hmm sepertinya sih itu ya karakter karakternya dia sih sebenernya ya cuo aku buka lagi ya hmm dia tuh sebenernya sama kamu ya dia merasa ya kalau kamu sepertinya kamu udah selesai gitu loh dia masih merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan sepertinya sih dia ada unok-unok yang ingin disampaikan kepada kamu gitu loh ya makanya dia sering kepoin mesos kamu bisa jadi kamu cuek ya gitu kalau aku ya misalnya nih aku punya sekarang lariin relationship sama siapa nah itu aku gak mau loh temenan sama dia di Facebook ya kalau Instagram masih oke deh ya kan aku males deh ya misalnya di stalking-stalking aku terus aku juga tau-tau stalking dia terus aku tau ada seseorang misalnya hmm yang suka kepoin dia terus sering-sering komen-komen dia gitu kan aku jadi suka panas gitu jadi aku mending aku gak tau ya kalau aku tapi ini semua kembali di kembali kepadamu ya gitu jadi sepertinya dia ingin menyelesaikan ada yang sepertinya sesuatu yang ingin disampaikan kepadamu gitu ya gitu tapi ini sih nanti terserah ke kamu ya kalau disini sebenernya kamu udah selesai udah finish gitu loh ya hmm kamu sih sebenernya udah gak undek-undek malah disini kamu sepertinya udah dapet pelajaran dari apa yang udah berlalu sama dia sih dia belum gitu ya kan ini sebenernya masalahnya gak serius ya aku cuma pengen tau siapa sih yang suka kepoin tapi disini sebenernya kamu agak berat disini nih file 3 nih ya hmm agak-agak berat sebenernya ya coba kita buka lagi dia penasaran dad tuh dia masih kekeh loh pengen-pengen apa sih ada hmm jadi semangat itu dia tuh ingin menutup sesuatu yang jadi ganjelannya dia ya dia kekeh ya tapi bisa jadi mungkin dia gak berani karena kamu nya tuh udah sepertinya udah punya penutup udah punya closer udah dan udah selesai kok gak ada yang mesti diomongin lagi gitu kamu nya udah bebas ya si dia masih ada burung-burung gitu loh ya masih ada germet-germet gitu kan nah gitu hmm sekarang kita buka cam deh oke oke ya karena sepertinya ini hmm dari pihaknya si dia yang suka kekpoin kamu aja yang bener-bener penasaran tapi dia gak berani sama kamu loh sepertinya gak berani buka komunikasi terlalu dalam sepertinya ya gitu ini kita iseng juga ya kita buka ya ada Q ada P ya ada thinking of you sepertinya sih dia masih mikirin kamu ada love your mom and dad ya aduh tuh kan masih punya ayah ibu ya travel bisa jadi suatu saat dalam waktu dekat gak bisa traveling ya ha atau bisa jadi sih dia udah jauh sekarang rumahnya ya tempat tinggalnya ada P cancer ada angka lima ada retreat ya bisa jadi sih dia butuh retreat atau kamu butuh retreat ya bagi yang masih sepertinya masih agak-agak ada perdebatan masih sengit ya ada aries ya ada show your love ada plane dia bisa jadi emang dia rumahnya udah jauhan sama kamu ada 6 6, 5, 5, 6 ada i dan ada 2 oke pal 3 makasih banyak sudah nontonnya jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya bye halo pal 4 pal terakhir ya tadi kamu pilih 4 of source ya hmm berarti seseorang yang suka kepoin kamu di mesos itu ada orang yang sepertinya kayak udah lelah sama kamu ya bisa jadi mungkin dia masih ingin melanjutkan sesuatu sama kamu konteksnya bisa jadi teman bisa jadi ada konteks cinta disini ya mungkin teman kerja atau teman hangout ya jadi sepertinya dia tuh sedang berkontemplasi ya tapi dia suka kepoin kamu ya nah sekarang kita mau lihat ya sebenernya dia tuh maunya apa sih kepoin kamu di mesos apakah gak bisa langsung ngomong aja gitu ya oke oh my god langsung 2 of cup men 10 of 1 wih 4 of source nya kamu 2 kali tuh oke oke hmm ada the chariot oke oh emperor wow oke ya disini sebenernya kenapa sih dia kepoin kamu dia sama kamu ya jelas ini ada 2 of cups ya dia ingin memadu kasih sepertinya sama kamu tapi sepertinya dia ada sesuatu yang ngebebanin sama dia ya ingin ngebebanin ada yang dia merasa kebebanan ya mungkin gak pede ya atau mungkin dia ada sesuatu yang bikin beban karena dia udah ada di chariot ada this way and that way ya seperti ini mungkin ya aku sih merasa ya tau-tau kok merasa ya mungkin si dianya tuh udah terikat atau terikat resmi atau enggak ya tapi dia senang sama kamu gitu loh ini orangnya sih ya sebenernya dia tuh orangnya kelihatan dia sukses orangnya penuh dibawa ya dia tuh sepertinya udah ada di puncak karir atau puncak kehidupan gitu orangnya sukses lah gitu ya dia senang sama kamu tapi ada yang ngebebanin dia ya bisa jadi emang seperti aku bilang tadi ada satu yang ngebelengguk dia ya bisa jadi ikatan relationshipnya dia baik itu dia nikah atau dia udah punya pacar gitu ya makanya disini dia lelah ya lelah sendiri lah ya gitu oke sepertinya sih orang ini ya kemungkinan loh kemungkinan ya dia tuh orangnya beda sama kamu ya bisa jadi mungkin beda secara fisik ya beda warna kulit gitu agak beda ras bisa jadi ya coba aku buka lagi deh ya untuk jelasin seperti apa ten of one, ten of sword hmm bisa jadi ya tuh kan disari sama kamu ada ten of pentacles bisa jadi ya dia udah menyatakan ya sama kamu tapi kamu bisa jadi say no ada ten of sword atau bisa jadi kamu senang sama dia tapi kan udah mengetahui situasinya sih dia bisa jadi udah ada yang punya gitu ya jadi kamu enggak gitu loh ya hmm ada ten of ten of pentacles atau bisa jadi ya bisa jadi kamu yang udah punya gitu jadi sepertinya sih dia patah-patah semangat gitu loh ya hmm oke si dia ya si dia ya itu banyak energi Gemini Libro Aquarius ya ada energi Capricontorus Virgo ada energi Aries Leosagitarius gitu oh cancer juga ada dia cancer Pisces Scorpio juga ada ya gitu si dia ini sebenernya ya dia tuh terus terang ya karena energi di chariot dia tuh terus terang serang sama kamu gitu loh ya cuman ada dualitas disini ya bisa si dia bisa jadi kamu gitu yang ada dualitas disini ya gitu jadi meskipun dia serius hatinya senang sama kamu ya tapi dimana gitu ya ada masalah gitu coba aku buka lagi ya oh iya kalau dari segi fisik ya kalau feminim kalau feminim sepertinya ya kalau feminim itu ada yang rambutnya panjang ada yang sebahu ada yang tomboy ya aku lihat disini ya ada yang tomboy kalau dari kalau maskulin ya ada yang karena karena dia sepertinya dewasa gitu ya dia tuh ada facial hairnya rambutnya udah agak memuti ada yang panjang ada yang gak gemuk ya gitu ada the star ya ada the full jadi disini menegaskan bahwa sepertinya ya sebentar ya ini ini sebenarnya situasinya agak-agak kompleks ya jadi menerawang ke bukan masalah kepoin medsos aja sepertinya ya jadi disini sepertinya ya aku sih merasa ada yang ingin nekat jadi udah jadiin aja deh gitu ya masalah di belakang atau beban yang kita bawa yang aku bawa atau kamu bawa atau kita bawa ya itu diterabas aja gitu loh sepertinya ya ada yang mau nekat ada energy the full ya gitu tapi kamu sepertinya ya kamu sepertinya masih masih mikir bisa jadi sih merasa kamu juga seneng ada energy as of pentacle kamu juga seneng gitu loh kamu tuh masih bertanya-tanya ya apakah ini bener-bener jalanku seperti itu ya apakah ini jalan kalian atau apakah ini cobaan gitu loh jadi sepertinya disini itu so complicated ya jadi karena banyak beban yang kamu bawa banyak beban yang dia bawa sepertinya sih seperti itu ya jadi sepertinya kamu lagi menunggu pencerahan berarti kalau disini aku mau untuk yang pilih khusus ya file nomor 4 ini aku mau buka oracle ya aku buka oracle untuk kamu pesan ya sebenarnya jadi seperti apa ini sepertinya 4 ini berat juga nih ya oke jadi bukan sekadar masalah kepo-kepoin atau stocking in medsos ya agak berat ini sepertinya ya coba aku buka pesan aja untukmu ya have faith in your dreams oke percayalah untuk mimpi-mimpimu ya percaya mimpi-mimpimu itu suatu saat akan menjadi kenyataan seperti itu ya personal issue reaches solution sepertinya bakal ada pencerahan ya bakal ada penyelesaian ya di apa ya di bidang masalah pribadimu pribadimu atau pribadinya si dia ya bisa jadi kan karena masing-masing seperti disini bawa beban ya ada yang udah punya salah satu dari kalian atau dua-duanya ya disini di dikatakan bahwa personal issue itu akan segera terselesaikan bisa jadi kamu selesai dengan pasangannya sendiri ya atau jadinya kamu berdamai dan melupakan si dia yang kepoin kamu ya atau sebaliknya ya seperti itu satu lagi ya don't let your past hold you back hmm ada yang trauma juga bisa jadi ya yang memilih file number 4 ini ada yang trauma gitu ya trauma bisa jadi mungkin ini menghalangi langkah kalian ya coba di belakangnya ada apa believe in the impossible percayalah kepada sesuatu yang sepertinya tidak mungkin terjadi ya believe in the impossible ya dan satu lagi untuk negaskan aku coba pesannya dari tarot ya oke kalian agak berat tapi seperti biasa ya ini semua aku kembalikan kepadamu ya jadi aku disini cuman menerawang energinya seperti apa sih gitu ya gitu keputusan semua kembali kepadamu ya as of cups the moon the tower my god omg oke ya pesan kalau dari tarot pesannya sepertinya masih ada cinta di luar sana gitu loh ya kalau aku lihat dari tarot ya masih ada cinta di luar sana ya cintanya cinta yang bener-bener itu gak bawa beban gitu loh buat kamu ya karena kalau yang sekarang sepertinya itu gak jelas ujungnya ya penyelesaiannya juga gak jelas dan akan membawa kamu ke tower moment gitu ya bisa jadi disini believe in the impossible bisa jadi kamu tuh merasa gak percaya bahwa cinta itu itu bakal ada lagi ya ada disini ya ternyata ya have faith in your dreams ya bahwa suatu saat kamu akan menemukan kebahagiaan ya yang gak bawa beban tentunya ya gitu dan kita lihat ini ya charms ya ada intuisimu naik ya ada di the star disini bisa jadi emang itu pelajaran hidup yang berat bagi kamu ini ya sehingga intuisimu jadi bagus ya lebih terasah ya gitu dan disini bisa jadi kamu jadi orang yang lebih bijak ya ada orang yang udah menjemah menjadi seorang yang lebih baik lagi ada intuisinya naik dua kali men berarti emang kamu ini berat banget ya oke eh ini apa z o call me someone need you to call him or her ada tujuh e l deng l l r dan lima oke ya makasih banyak ya file empat jangan lupa lo kasih aku like jangan lupa juga subscribe lagi yang belum ya bye bye selamat menikmati